Intro Pada era Mataram Kuno di mana Kerajaan Medang masih dipimpin oleh Diyahwawa di desa Kinawe, di bawah Kerajaan Bawahan Watek Kandangan ada seorang pejabat wanita bergelar Rakai. Dia adalah Rakai Gunung Diyahmuatan memiliki anak perempuan bernama Diyah Bingah. Sebelum meninggal, Diyahmuatan ingin mewariskan harta kekayaannya kepada anak turunnya sendiri dan bukan kepada anak turun dari saudaranya. Dia ingin membuktikan bahwa meskipun sebagai wanita yang tidak termasuk dalam keluarga Kerajaan ia dapat memegang jabatan di Kerajaan Bawahan dan berhak mengatur hak miliknya atas nama dan sesuai dengan keinginannya sendiri. Cerita Diyahmuatan ibu dari Diyah Bingah ini tertulis dalam sebuah Batu Prasasti Kinawe yang ditemukan di Dukuh Temple Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjud. Dulu saat pertama kali ditemukan masih masuk wilayah Berbek, Residen Kediri. Hanya pada tahun 1889 Prasasti dipindah ke Museum Nasional Jakarta dengan nomor Inventaris D66. Sebagian besar isi Prasasti sekarang tidak bisa dibaca lagi karena rusak. Isinya tentang Rakai Gunung Diyahmuatan ibu dari Diyah Bingah Desa Kinawe agar ditetapkan menjadi sima pada tahun 849 Saka atau 927 Masehi. Prasasti ini juga menyebut Srimahai Raja Wawa dan Rakrian Mapatih Pusindo. Isi Prasasti menyebutkan bahwa Diyahmuatan memohon kepada Raja Wawa melalui Samgat Momahumah Anggahan bernama Pu Kundala dan Samgat Landayan bernama Pu Wudiang agar menetapkan desa Kinawe menjadi sima. Kemudian Raja Wawa memerintahkan Rakrian Mapatih Pusindo Isana Wikrama untuk diteruskan kepada Samgat Momahumah Anggahan bernama Pu Kundala dan Samgat Landayan bernama Pu Wudiang agar menetapkan desa Kinawe menjadi sima. Dengan syarat mempersembahkan kepada Srimah Raja Diyah Wawa sebanyak satu kati emas, selembar kain untuk laki-laki jenis tangkilan dan sebentuk cincin emas jenis prasada. Ini disini ditemukan yang template. Template itu desa Tanjung Kalang, Dini Agus operasi itu. Ini tau, nemukannya saya enggak tahu, era jaman Belanda tahun 18 setian ditemukan disana. Ada orang Belanda. Ini namanya Prasasti Kinawe. Betul sih itu yang Bagli itu? Bukan. Yang Bagli itu ya Prasasti Bangli. Yang bagi kan ada dua. Prasasti Bangli satu dan Bangli dua itu. Yang satu itu namanya Prasasti Bangli Ngul, dan satunya Prasasti Mataji. Nah ini Prasasti Kinawe ini di tanjung Talangrong. Jakarta. Jakarta. Jadi termasuk Prasasti Candi Lor, Prasasti Gering, dan di tempatnya Kujung Manis. Terus ini, Kujung Manis. Terus ini, Kujung Manis. Jadi berupa penetapan Sima. Ini angka tahunnya, 1927 Masai. 1927 Masai itu era rajanya Diyahwawa. Rajanya Diyahwawa. Terus dia memerintahkan Pusindo untuk membuat Prasasti ini. Isi Prasasti ya tetap tentang pemberian hak Sima kepada Wanua Kinawe. Diyahwawa itu memberikan hak tanah perdikan pada rakyat desa Kinawe atau Wanua Kinawe. Waktu itu masuk wapet kandangan. Nah kandangan mungkin sekarang yang ada di Pare. Atau kandangan di sini kan juga ada kandangan. Jadi berdekatan. Jadi ini ada nama tokoh namanya Diyahmuatan. Diyahmuatan itu dia seorang perempuan. Dia meminta kepada Raja Diyahwawa melalui Pusindo. Supaya tanahnya itu diwariskan kepada turunannya itu. Jadi sistem pemerintahan yang ada di Lanjut sudah diawali dari sini. Dari Lanjung Kalang sudah ada sistem pemerintahan di sini. Meskipun setingkat Wanua. Ini masih banyak ya. Tapi sih yang terbaca pasti. Bahasanya bahasa ketang. Belumnya Jawa Kuma. Ini 100%. Kemiripannya besarnya ya sekian. Tabalnya ya sekian ini. Bentuknya ya seperti ini. Ini kan dicetak. Dicetak. Diplek-plek. Seperti ini. Kemudian negatifnya. Negatifnya kan. Terus baru dibuat. 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 Tapi disini tidak kelihatan. Dibuat. Biasanya loh ya. Prasasti kan ditulis. Kepan. Belakang. Samping kanan. Samping ini. Biasanya. Biasanya. Tapi ini yang sampai kanan, sampai kiri gak. Gak ke atas. Gak ke atas. Gak ke. prosesi kinawe yang berada di musim Anjuk Ladang ini hanyalah replika sedang prosesi aslinya tetap berada di Museum Nasional Jakarta dari Nganjuk Jawa Timur Nganjuk TV melaporkan